Halo Auto Freakers, balik lagi di channel Auto Freak Kali ini kita masih di sebuah kafe di daerah Fatmawati bernama Kamakura Kafe yang enak banget buat nongkrong apalagi setelah motoran bro Banyak makanan enak dan lengkap yang dijual disini Termasuk ada food trucknya loh Setelah kemarin kita membahas Honda Valkyrie Kali ini kita akan membahas 2 moge sekaligus Moge itu adalah Honda Magna dan Suzuki Desperado Teman dalam novela ya, motorin Suzuki Desperado Yang pertama adalah Honda Magna Honda Magna merupakan cruiser bike Amerika yang cukup lama beredar Yaitu dari tahun 1982 sampai dengan 2005 Motor ini memiliki berbagai tipe Yaitu Magna bermesin 1100cc dengan kode VF1100cc Terus kemudian Magna 750cc dengan kode VF750C Lanjut ada Magna 500cc dengan kode VF500C Dan Magna 250cc dengan kode VT250C Sebelum lanjut, bisa kali subscribe-nya Nah motor yang mau kita bahas adalah Magna 750cc Pada mulanya Honda ingin masuk ke pasar cruiser Amerika yang dikuasai oleh nama besar Yaitu Harley Davidson Akhirnya Honda mengeluarkan sebuah cruiser yang berbeda untuk bersaing dengan Harley Menggabungkan kenyamanan dan taste Amerika yang kuat ala Harley Namun juga punya ability performa yang mumpuni Ala motor-motor tupang Dan lahirlah Magna VF750C Yang bakal menjadi pencetus akhirnya power cruiser Dari tampilan, Honda Magna menampilkan guratan otot yang gagah Banyak yang menyebut motor ini the real cruiser for the real man Motor ini memiliki berat kosong 228 kg Dengan jarak sumber roda 1539 mm Dan tinggi jog 757 mm Kapasitas tangki bensin motor ini sekitar 13 liter Untuk profil ban Motor ini menggunakan ban depan ukuran 110x90 ring 18 Sedangkan ban belakang berukuran 130x90 ring 16 Untuk krem depan udah dual cakrem hidrolik kaliper 2 piston Dan rem belakang masih rem tromo Lanjut ke suspensi depan Motor ini pake 39 mm telescopic fork anti dive system Suspensi belakangnya pake dual shock breaker adjustable Untuk sektor mesin, Honda Magna ini dibekali mesin V-engine 4 silinder DOHC 16-12 748 cc Yang merupakan basis dari sport bike Honda VF atau VFR Perbedaannya hanya pada box filter, carburator, knalpot, dan final gear lah Perbedaan dari kedua mesin motor ini Motor ini memiliki 6 percepatan dan berpendingin cairan dan udara Seperti motor sport, Magna memiliki low end power yang smooth High RPM power yang beringas dan getaran mesin yang rendah Dengan mesin tersebut, Magna memiliki tenaga sebesar 79 hp dan torsi 66 Nm Akselerasi motor ini juga sangat mantep kayak motor sport Dan top speednya bisa sampe 200 km per jam coy Selanjutnya adalah Suzuki Desperado Dengan tampilan yang cukup gahar, motor ini memiliki panjang 2370 mm Tinggi jog 645 mm Jarak sumber roda 1650 mm Dan berat keringnya 199 kg, hampir 200 kg Untuk air kaki, motor ini menggunakan suspensi depan inverted telescopic fork 140 mm Dan suspensi belakangnya swing arm with twin shock 102 mm Motor ini menggunakan profil ban depan 130x90 ring 16 Dan ban belakangnya 150x90 ring 15 Untuk rem depan, motor ini pake single disc 310 mm 2 piston kaliper Sedangkan untuk rem belakang masih pake tromo Nah, untuk kapasitas bahan bakar, motor ini mampu menampung 13 liter bahan bakar Lumayan lah buat 2 ring Mirip sama Honda Magna, menampung 13 liter Untuk mesin, Suzuki Desperado memang masih kalah dengan Honda Magna Suzuki Desperado dibekali mesin between 400cc SOHC berpendingin cairan 5 percepatan Dengan mesin tersebut, Suzuki Desperado mampu menyemburkan tenaga sebesar 38 hp Dan torsi 33 Nm Top speed dari motor ini 150 km per jam Dan dari 0 ke 100-nya mampu dicapai dalam waktu 9,5 detik Ya, itulah perbandingan Moge tersebut Gimana kalian pilih Honda Magna atau Suzuki Desperado nih? Kalian bisa komen di bawah Tim Magna atau Tim Desperado Oke, sekian video dari kita Jangan lupa subscribe channel youtube kita Ciao Sub indo by broth3rmax